Dugaan Kaeseng menggunakan atau diberi fasilitas jet ke US bisa masuk dalam kategori gratifikasi gak sih? Anehnya itu seperti ketutup gitu loh, kayak ada yang sengaja menutupi gitu Bisnisnya dua bersaudara ini tuh agak goyang gitu Beb, kamu gak ada infonya kan? Kan kalau kita denger ya tadi sebelum semuanya berkecimpung di politik gitu ya Pernah denger kan, kayak enggak saya mau jadi pengusaha gitu ya Yang kita temukan bukan pasif Kuali Kota ini, dia aktif meminta Tidak dalam bentuk materi atau katakanlah ruang dan sebagainya Tapi program dan gaitan-gaitan yang secara politik menguntungkan dia Ini tugasnya KPK, ini tugasnya KPK untuk membuktikan kita tantang Nah jangan lupa juga Apa kita undang ke sini? Eh jangan lupa juga Halo KPK Terima kasih Terima kasih Eh Pin, gue barusan tadi dari ini loh kantor DPP PSI Ngapain? Nganter surat buat Mas Kesang Emang Mas Kesang udah pulang? Kan katanya sudah pulang sejak 28 Agustus kemarin Terus ketemu di kantor? Nggak ada Nggak ada Tapi gue ngisengin ini, staff kantornya disana Gue tanya kan Mbak emang beneran ya si Mas Kesang udah pulang? Udah? Udah ngantor terus dari sini? Udah? Tapi kok nggak ada? Ya selang-seling sih Mas Kok selang-seling? Ya iyalah kan Bini nya lagi bunting tua Anak pertama kan harus ini Apa? Jadi suami siaga Suami siaga Oh iya 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 Berarti udah pulang Maik pesawat jet apa? Pesawat komersial ya? Nggak ada catatan ya jetnya masuk ke Indonesia Jet yang kemarin itu Jangan dulu jelasin Kita sabar dulu Halo semuanya balik lagi di jelasin dong Bareng aku Finder Florentin Dan gue Herul Anam Jangan lupa untuk subscribe youtube tempo.co Dan buat kalian yang ingin baca laporan-laporan dari Jurnalist Tempo Kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa Jangan sebarkan produk bajakan Karena disitu ada hak ciptanya Lanjut am Jadi apakah Mas Kesang dan Mbak Erina pulang naik pesawat jet atau pesawat komersial Ini udah ada 2 orang yang akan bantuin jelasin Ada gue Indrahma Halo Halo gue Sama ada ini nih orang baru nih Halo Orang baru tapi lama Febrian Baru disini tapi lama di Tempo Siapa sih? Siapa sih? Mas Febrian Siapa? Dia Kok Mas sih? Gue bukan Mas Silver Apa? Silver Awas nanti keluar kalung resersenya Jadi Febrian ini sekarang lagi tugas di hukum dan kriminal di Tempo ya? Ya betul Jadi liputannya? Liputannya ya berhubungan dengan hukum dan kriminal Boleh Pokoknya kita nanti minta jelasin Tapi Jadi sebelum lo pengen tau misalnya dia balik Mas Kesang balik ke Indonesia pakai jet atau pesawat komersial Ada bayinya kita tanya dulu ke Febrian Kira-kira pas kemarin dia pergi ke US itu sama istrinya Dia beneran naik jet Jetnya miliknya siapa? Garena atau Shopee Nah terus gimana tuh statusnya terhadap ini apa namanya entah itu masuk gratifikasi kah? Suap kah atau apa? Nah ini pakarnya nih Jelasin dong Oke Terima kasih Ini kan awalnya itu kan awalnya dari postingannya si istrinya Kaisang ya? Si Erina Godono itu dia posting foto jendela pesawat Iya Kemudian bergulir Pertamanya awalnya bergulir di media sosial Bahwa mereka naik pesawat Kemudian keluar tuh nomor pesawatnya Yang berapa N588 SE itu Nah kita telusurin lah kode pesawat itu Apakah bener tuh ini pesawat dipakai oleh Kaisang sama Erina Kita telusurin ternyata N588 SE ini Si pesawat ini memang ada di Indonesia Tepatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 18 Agustus 2024 Itu pas Erina upload instastory ya? Iya itu cocok tuh waktunya sama dengan si Erina Dia nge-upload foto di instastorynya itu cocok banget gitu ya Iya jadi on time dia Langsung on board On board gitu ya Nah itu kemudian kita lihat siapa sih kita telusuri pemiliknya ini Nah kalau kita lihat di beberapa situs Salah satunya di Federal Aviation Administration Itu kayak semacam badan penerbangan Amerika Serikat gitu ya Tertulis bahwa pemilik pesawat jet pribadi itu Oh disitu ditulis bahwa jenisnya itu Aircraftnya itu private Artinya ini jetnya jet pribadi gitu Bukan yang disewakan atau dipunya Komersial 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 kan gitu ya Nah pemiliknya ini adalah Garena Online Profit Limited Siapa tuh? Ini bisnis gamenya ini punya nyasi limited Satu grup sama Shopee Ya itu kan di Indonesia ternyata dia punya perwakilan juga ya Garena Indonesia itu Betul Dan kantornya itu ada di? Kuningan Game-gamenya apa aja sih Pak? Free Fire Free Fire Apalagi ya Yang saya tahu sih Free Fire ya Lumayan itu? Ya tipis-tipis lah Tipis-tipis Kan tembak-tembakan Free Fire ini head-to-headnya sama Mobile Legends guys Mobile Legends punyanya ByteDance lah gitu Ya tapi jenisnya rada beda ya Karena Free Fire ini kan tembak-tembakan Dia lebih ke Mau ngomongin game atau mau ngomongin kaki Nah itu Tapi Setelah rame itu Kemudian data-data yang soal si pesawat ini Anehnya itu seperti ketutup gitu loh Kayak ada yang Sengaja menutupi gitu Untuk Jadi gak ketahuan lagi tuh Kapan dia balik ke Indonesianya Kapan dia Dia apa Apakah si Gibrannya datang Si Kaisangnya datang ke Indonesia kapan Itu gak ketahuan Toto Kemarin kan ada Sekjen PSI Raja Juliantoni Raja Juliantoni Bilang bahwa Memang Kaisang udah balik lagi ke Indonesia Sejak tanggal 28 Agustus gitu ya Jadi kita gak tau nih Bahwa dia pulangnya naik jet yang sama Atau jalan-jalan jet yang beda loh Atau naik komersial Atau naik komersial Atau mungkin bisa beda Jangan-jangan jet yang dipake Saudara iparnya itu Yang di Medan Iya Tapi kita denger informasi itu Pesawat itu sudah sering Ada di bandara-bandara Indonesia Bener gak sih? Betul Jadi ada Sempat beberapa kali pesawat itu Di foto Ada di Solo Kalau gak salah itu dua kali ya Di Solo dua kali Jakarta sekali Kemudian ada di Bandung sekali Gitu kan Jadi artinya nih pesawat memang sering Hilir mudik di Indonesia lah gitu Tidak hanya sekali pada saat Kaisang dipake itu aja ya Tidak hanya sekali pada saat Kaisang dipake itu Termasuk juga ada video yang Memperlihatkan Orang diduga Kaisang dan Erina Turun Kemudian dia masuk ke mobil Bawa tentengan dengan tas Dior Yang tanpa melalui cukai itu Yang jadi heboh Kemudian itu kan Itu juga termasuk salah satunya itu September tahun lalu Itu match tuh sama data Pas pesawatnya Lagi ada dimana? Di Solo Lagi ada di Solo Begitu Nah soal kepemilikan pesawat ini Bener gak punya Garena Gue juga ngecek nih Ke beberapa situs Gak hanya ke FEE Tapi juga ke RZJet Ini situs yang mencatat Seluruh informasi produksi dan jenis pesawat di dunia Termasuk juga yang pesawat jet Nah jadi di catatan mereka Gulfstream ini yang seri N Nomor registrasi N 588 SE ini N itu merujuk ke pesawat-pesawat yang terdaftar pertama kali di Amerika Serikat Gitu kan Nah pemilik terdaftar pertama kali adalah Garena Per 15 Juli 2021 Nah kalau kemudian kita cek lagi di FAA sekarang Itu pemiliknya sudah berubah Jadi Apa namanya Pemiliknya sekarang itu Bank of Utah Trusty Nah ini adalah bank Bank di Amerika Yang terbiasa menjadi trusty untuk mengelola pesawat-pesawat terutama milik-milik company gitu Jadi kadang kan perusahaan non-penerbangan itu kan dia punya pesawat pribadi Jet pribadi dan lain-lain Nah itu biasanya diserahkan ke trusty-trusty ini untuk mengelola, mengoperasikan, menyewakan dan lain sebagainya gitu Nah jejak peralihan kepemilikan ini itu terekam tuh di situs RZJet itu Jadi pesawat itu rupanya itu baru dialihkan ke trusty Bank of Utah itu di 29 Desember 2022 Nah kemudian berdasarkan data di Narmo FAA itu per 29 Agustus 2022 itu pesawat masih atas nama Garena Baru di 29 Desember 2022 beralih tuh ke Bank of Utah Trusty ini Nah gua punya cerita nih dari dua tech bro nih Dua tech bro yang mereka mengonfirmasi Sebetulnya Sopi itu punya tiga pesawat jet Tapi pas waktu gua cek di FAA itu mereka cuma punya dua Yang satu yang nih N588SE Satu lagi N88J Tipenya sama GASRIM GVI G650IR Nah yang satu dialihkan ke Bank of Utah Trusty di 2022 Satu lagi itu sudah dilepas ke BR Aviation Service LLC Per 31 Oktober 2023 Yang diduga dipakai oleh Kaisang ke US itu yang tadi N588SE Dan ini dikonfirmasi juga oleh dua tech bro ini Ya benar Itu adalah jet yang dipakai oleh Kaisang ke US Nah baru kemudian ketika rame-rame Wah ternyata anak presiden ke US pake jet punyanya perusahaan Garena yang terafilasi disini berarti Sopi gitu Ini bagian dari gratifikasi gak sih dan segala macem Nah kemudian netizen mulai rame tuh mengulik-ngulik bisnis-bisnis anak-anaknya Jokowi Tapi gak cuman Kaisang tapi juga Gibran ya Yang sewaktu dia masih jadi wali kota Solo dan lain-lain Kemudian merembed ke sponsor-sponsor untuk Persis Solo Kemudian startup-startup yang didirikan oleh anak-anaknya Jokowi Si Kaisang dan Gibran ini kan banyak tuh jet-jet perusahaan Termasuk juga ada Sopi, ada Garena tadi Free Fire dan lain-lain Nah itu gimana tuh apa namanya untuk yang Kok bisa sampai merembed ke bisnis anaknya Jokowi Emang ikrit banget gitu? Nah ini kita ada informasi juga soal ini nih Namvin gitu Soal keakrapan gitu ya antara Kaisang dengan tadi Garena gitu ya Nah kalau berdasarkan sumber-sumber lagi ya Gak cuman namanya punya Techbro, saya juga punya Techbro Dan juga dari riset-riset yang kita kumpulkan juga gitu ya Ini tuh mereka memang udah deket bahkan dari mungkin sekitar 2018 gitu Mungkin kalau sekarang kan dikaitkannya karena Garena itu sponsornya Free Fire lebih tepatnya sponsornya Persis Solo Yang mana itu punyanya Kaisang kan pemegang saham terbesarnya Nah kalau ini sebenarnya kalau di Runut itu mereka udah punya kedekatan itu udah dari lama Contohnya ya di 2018 itu Kaisang pernah bikin namanya tuh Sebentar Kaisang Free Fire Festival, Sang Pisang Jadi kayak dia bikin kompet TV gitu lah ya si Free Fire ini Nah ini juga support date-nya by Garena Gak cuma Kaisang, Gibran pun gitu ya pernah bikin ini pas dia di Solo itu Dia bikin Free Fire Piala Mas Gibran pas jadi wali kota Solo di 2019 Dan kalau inget juga dulu ya pas jaman-jaman kampanye Pilpres 2019 itu ya Itu mendekati kampanye itu pernah ada rame-rame Pak Jokowi Bapaknya Kaisang dan Gibran ya ini masuk bikin akun di Free Fire Jadi kayak kita bisa main mawar sama presiden kayak gitu Ini waktu mau periode kedua tuh ya Gimana lagi lo bisa nembak presiden ya Nah ini nih jadi kalau di Runut-Runut Gak cuma cucokologi tapi emang bener gitu ya Faktanya memang seperti itu kedekatannya Dan kemudian semakin lama juga berlanjut di tadi Persi Solo Mungkin itu yang paling baru ya gitu kedekatan terbaru Karena Persi Solo ini punya sponsor setia Jadi sejak Kaisang itu pegang Persi Solo 2021 ya Nah itu waktu masih di Liga 2 pun itu sudah di sponsorin sama Free Fire gitu Jadi dari awal sudah di sponsorin sama Free Fire Dan Free Fire ini juga FF lah ya Itu dia cuma mensponsori Persi Solo gitu Tidak mensponsori klub lain yang lebih populer Betul Basis supportnya lebih besar gitu ya Nah ya jadi betapa bisa dilihat tadi ya Ini cukup akrab gitu ya cukup dekat Dan mereka baru aja memperpanjang nih Tadi ya sponsorshipnya lagi untuk musim depan 2024-2025 Nah disini terbaru itu mereka umumin Tidak cuma Free Fire tapi ada 4 sponsor lain Ada Sania itu dari Wilmar Group ya Terus ada Kristalin itu dari orang tua ya Terus ada Aladin, Bang Aladin Terus sama ada Pokari gitu Nah ini mereka udah confirm nih masuk ke sponsorshipnya Persi Solo Di musim ini ya? Ya kan 2024-2025 Ya Nah nyambung yang itu tadi Yang soal si Goida bilang Kompetisi Free Fire itu Nah gue ada cerita dari 2 tech bro tadi itu Dia bilang Memang ada permintaan dari Gibran dan Kaesang Untuk Garena atau Free Fire Mensponsori Apa namanya Kompetisi itu Tapi Sponsornya dalam bentuk menggerakkan komunitas Komunitas yang ada di Garena Nah jadi komunitas-komunitas pemain dan lain-lain Free Fire itu digerakkan supaya Bisa meramaikan kompetisi itu Cuman klaim mereka untuk hadiah dan lain-lain Itu disediakan oleh Gibran dan Kaesang Entah lewat mana caranya gitu Nah Yang untuk sponsor yang Free Fire itu memang ada ini Ada peran dari kedekatan antara si Kaesang dengan CEO-nya, Chief Operating Officer-nya Sea Limited Gang Ye yang berbasis di Singapura Nah itu Sea Limited ini juga banyak mensponsori Ada di Juventus Ada juga di kalau nggak salah timnas Brazil Dan dia juga sebagian membeli Lion City Sailor Ya klub lokal Singapura ya Klub lokal Singapura gitu Dan bagi mereka ketika mensponsori Misalnya mensponsori Persis Itu ketika ada permintaan sponsor itu Mereka juga menghitung Mereka bisa mendapatkan banyak exposure Dari ketika mereka ditempel di jersey-nya Persis Bukan hanya ditempel di jersey-nya Persis Tapi dalam beberapa kesempatan kan sering Dari Kaisang maupun Gibran juga menggunakan Kawas Persis yang menggunakan Free Fire itu kan Jadi Exposure yang mereka dapat Yang mereka hitung Bukan hanya dari lapangan ketika Persis standing Ya mungkin kalau dibandingkan penontonnya gitu ya Antara Persija, Persi Persebaya Masih jauh lebih besar ini Apa namanya 3 klub itu dibanding Persis Nah itu kita bisa ukur dari rating penonton dan lain-lain Nah cuman ketika yang menggunakan ini adalah Kaisang Dan juga Gibran Pada saat 2001 sampai 2022 Itu kan 2 anak ini citranya masih positif ya Mas sekarang enggak Sebelum September 2023 ya Itu masih positif Jadi ya bayangkan waktu itu Kapan lagi ada anak presiden Masih muda Merakyat Banyak followernya dan sebagainya Dan Waktu itu citranya memang cukup positif Sehingga brand manapun yang nempel disitu kan Bisa mendapatkan exposure yang bagus Dan Apa 2 anak ini kan juga punya basis yang cukup kuat Di usia-usia pemain-pemain game itu Nah disitulah Walaupun ada permintaan memang Tapi Penghitungan keuntungannya wah masuk juga nih Dalam Dalam apa namanya Dalam horizon bisnisnya si Free Fire itu Nah soal yang tadi Apa Dugaan Kaisang menggunakan Atau diberi fasilitas jet ke US Terus kemudian Sponsor Pemberian sponsor ke klub Persis gitu Yang dimiliki oleh anaknya presiden itu Dan juga beberapa Support tadi Itu Bisa masuk dalam kategori gratifikasi gak sih? Nah Jadi memang kemarin itu sempat ada perdebatan Apakah Kaisang bisa dijerat dengan gratifikasi atau enggak ya? Karena posisinya dia bukan sebagai penyelenggara negara Ataupun Aparat sipil negara gitu Dia kan bukan PNS nih Tapi Sebagai apa sih dia? Ketua umum PSI Ketua umum PSI dan pengusaha Ketua umum PSI Ketua umum PSI Tapi Emang kalau kita lihat secara letterluxnya Undang-Undang Letterlux Kayak Rocky Grung Letterlux Letterlux Kalau kata Om Om Rocky Om Rocky Itu memang Tidak bisa Karena memang Gratifikasi itu kan kepada penyelenggara negara Tapi Sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh KPK. Karena kasus ini sebenarnya udah dilaporin ya. Sama, ada dua yang ngelaporin. Pertama, Maki, Boyamin, Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Sama satu lagi, dosen UNJ, Umbayadillah Badrun. Itu mereka baru-baru ini kan ngelaporkan ya? Iya. Beberapa waktu lu juga sempat udah dilaporkan, tapi waktu itu gak meledak. Karena gak ada foto jet waktu itu. Itu 2022 pernah dilaporin juga. Jadi, kalau itu kan yang 2022 kan karena MOU doang ya. Artinya ini secara B2B aja, bisnis-bisnis. Mungkin masih belum ini. Kalau ini kan ada penggunaan jet pribadinya masalahnya. Makanya ini bisa masuknya ke situ. Ini bisa ada celah untuk menjadikan ini sebagai gratifikasi kalau memang ada perdegangan pengaruh. Dari sejumlah sumber yang narasumber yang kita wawancarain pakar-pakar hukum lah. Dari UGM, UI, UNSUD, segala macam. Mereka semua sepakat bahwa KPK bisa menelusuri masalah ini sebagai gratifikasi. Karena ada dugaan perdagangan pengaruh di sini. Perdagangan pengaruh itu apa sih? Perdagangan pengaruh itu misalkan jangankan anak nih ya. Misalkan kita gak kenal. Misalkan Mas Anam nih, dia menteri di satu Menteri BUMN. Amin, amin, amin. Menteri BUMN katakanlah ya. Dan kita sebagai mantan teman satu kantor gitu kan. Terus saya minta, Mas Anam, tolong dong itu salah satu BUMN sponsorin ke sini dong. Nah, itu bisa termasuk dalam salah satu perdagangan pengaruh. Memperdagangkan pengaruhnya. Memperdagangkan pengaruhnya. Terus saya datang ke perusahaan BUMN tertentu. Oh, saya temannya Mas Anam. Saya itu Mas Anam udah puluhan tahun. Ngapain puluhan tahun? Ngapain tak? Jualan daun. Itu bisa termasuk perdagangan pengaruh. Nah, karena itu harus dilihat dulu. Jadi, jangan sampai KPK ini karena kemarin KPK juga sempat terbelah terbelah seperti gitu ya. Ada yang bilang bahwa oh, kita gak bisa nih pegang kasus ini karena bukan pengelenggara-negara. Pengelenggara-negara. Tapi yang satunya bilang oh, dia kan ada negara-negara sendiri. Abang Iparan juga bilang emang kayak sang pengelenggara-negara. Pecepat publik. Ya, abangnya juga yang ketawa naik pesawat juga itu ya. Belakangan ketawa naik pesawat pribadi juga itu kan. Itu juga gila kan. ini dan itu sudah ada jurisprudensinya. Betul. Jurusprudensinya itu kasusnya siapa? Andi Malarange. Andi Malarange. dan adiknya yaitu Cul Malarange. Nah, jadi Cul Malarange ini kan dia didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan pusat pelatihan olahraga nasional di Hambalang. Jumlahnya itu 7 miliar kalau gak salah. Betul, 7 miliar. Dan itu dianggap sebagai ada perdagangan pengaruh dari kakaknya yaitu Andi Malarange yang dia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Waktu itu ya. Waktu itu. Memang Culnya kan bukan sebagai apa-apa. Dia yang liput dulu sampai dikeremes sama Nasruban. Saya hape diginiin. Tapi saya, Mas, ampun Mas. Lucu banget. Jadi sebenarnya bisa untuk memanfaatkan celah bahwa harus menelusuri dulu ada gak perdagangan pengaruh dari kakaknya Hibran ataupun bapaknya. Itu juga kemarin di kasusnya SEL itu dipersidangan. SEL itu seharusnya SEL Mantan Menteri Pertanian. Keluarganya kan ternyata diketahui dapet uang juga tuh. Bahkan kalau di kesaksiannya itu dibilang aktif meminta. Aktif meminta, betul. Aktif meminta. Nah itu bisa juga kena. Tapi sampai saat ini belum ditindak lanjuti juga sama KPK. Sayangnya. Di luar negeri juga kemarin tuh Presidennya Korea Selatan bukan udah jadi tersangka. Munjay-in ya. Munjay-in itu karena dia diduga ya. Karena masih tersangka. Dia diduga mencarikan pekerjaan untuk bantunya. Mencarikan pekerjaan buat menantu loh. Yang disini mencarikan pekerjaan untuk anaknya gak apa-apa. Namanya juga bapak. Nyariin pekerjaan buat anak kalau gak boleh. Tanda ngeri. Soal perdagangan memperdagangkan pengaruh ini gue ada cerita nih dari dua tech bro juga dan dari beberapa orang. Mereka bilang memang dalam beberapa kesempatan baik di Gibran dan Kai Sang itu minta support ke beberapa perusahaan termasuk juga Sopi gitu. Salah satunya misalnya ketika Gibran minta Sopi memindahkan atau mendirikan kantor di Sulu. Waktu itu di tahun 2021 dan 2022. Waktu itu rame tuh. Rame ada beberapa postingan bahkan ada banyak pesohor-pesohor yang diminta untuk posting salah satunya Panji Pragiwaksono yang sekarang banyak mengkritik Jogowi. Nah itu dia posting begini tuh. Ntar gue bukain ya. Dia eh bukan dia yang posting tetapi dia dapet deal dengan Sopi. Jadi Sopi waktu itu ngontak manajernya dia untuk gimana nih Panji bisa ini gak bisa terlibat dalam kempen kami waktu memindahkan kantor sebagian ke Sulu. Waktu itu si Panji diminta untuk ada paket paket stand up terus kemudian posting apa dan yang yang ini salah satunya adalah meminjam nama Panji untuk dipasang di karangan bunga karangan bunga itu yang ditaruh di kantor kantor Sopi yang baru yang di Solo. Nah itu tulisannya begini tuh Terima kasih Sopi sudah buka kantor di Solo serap 2000 masyarakat lokal bekerja. Di bawahnya ada Panji Pragiwaksono. Terlihat bukan dari dalam hati Panji ya? Terus di bawahnya ada lagi tuh karangan bunga dari Gading Martin Selamat warga Solo kalian bisa jadi bagian dari perusahaan kelas dunia di Solo Selamat atas pembukaan kantor Sopi Solo Nah kemarin gue terus gue kontak sama Pak Ji Mas bener gak ini kayak gini? Oh iya itu memang di tahun 2021 saya dapet kontrak begitu terus salah satu kontennya adalah mereka pinjam nama saya untuk dipakai di karangan bunga gitu Nah itu salah satu permintaan Gibran supaya Sopi memindah kantor ke sana Nah sekarang di Solo itu ada sekitar 3000 karyawan di Sopi Solo itu Nah waktu itu ada gelombang PHK dari Sopi di Jakarta tawarnya adalah lu menerima paket lift paket apa paket PHK atau mau pindah ke Solo dengan kompensasi yang turun sekitar ya 3 kali lipat turunnya kalau misalnya di Jakarta 1 orang 12 juta itu hanya bisa menggaji 1 orang di Solo bisa dapat 3 orang kira-kira gitu sebagian ada yang ngambil paket PHK sebagian mau pindah ke Solo Nah itu yang pindah ke Solo itu permintaannya Gibran tapi pada waktu itu hitung-hitungannya Sopi masih masuk masih masuk kenapa? karena mereka sebelumnya sudah ada kantor di Jogja yang melayani urusan-urusan service center misalnya keluhan pelanggan dan lain sebagainya itu ditempatkan di Jogja karena selain juga upahnya bisa lebih murah dan talentnya juga cukup banyak di Jogja juga cocok dengan kerja-kerja layanan pelanggan misalnya kalau orang-orang sana misalnya tenaga-tenaga kerja di sana dapat puluhan pelanggan kan masih ya melayannya masih oh iya pak begini begini itu begini kalau katakanlah kalau misalnya itu ditaruh di Jakarta gitu ya si pelayanan pelanggan yang sudah kena macet duluan di jalan segala macam kena keluhan kayak itu apa enggak makin ini makin berantem dengan pelanggan nah kira-kira gitu makanya kemudian dipindah ke Solo jadi ada permintaan tapi juga hitung-hitungannya masuk dan juga secara exposure juga bagus buat Solo eh bagus buat Sopi yaudah itu dituruti cuman cuman kita telusuri ke beberapa narasumber adakah Gibran atau Kaisan menjanjikan gitu ya menjanjikan nanti kalau lu kesini kalau lu pindah ke Solo atau kalau lu misalnya support gue gue akan bantu ini deh timbal balik ya timbal balik ya belum tentukan perdagangan memperdagangkan pengaruh itu enggak jadi kalau perdagangan pengaruh itu tidak perlu ada tidak perlu ada janji atau apapun kalaupun dia menerima sesuatu dari pihak yang yang bisa dianggap memiliki konflik of interest konflik kepentingan itu bisa dianggap sebagai sebagai perdagangan pengaruh juga ataupun dia minta seperti kasusnya si siapa Chul Malarangeng itu kan dia tidak meminta tapi dia dikasih gitu kan tapi kan disitu dia pasif dia pasif posisinya pasif dia tidak minta apa-apa dia dikasih dia terima tapi kan disitu ada konflik of interest betul bahwa si pemberi itu memiliki kepentingan terhadap kakaknya gitu kan orang Indonesia orang timur ada semacam rasa ketidak enakan mungkin ada tidak ada rasa apa ya ada rasa ya kalau udah dikasih harus balas budi gitu kan nah itu yang dimanfaatkan oleh pemberi swab biasanya gitu nah itulah yang dianggap juga sebagai dan seharusnya si keluarganya yang punya jabatan itu harusnya dia juga melarang sadar ya semua saudara iya tidak membiarkan tidak membiarkan tidak mendiamkan bahwa ada adiknya atau ada temannya atau siapa menerima sesuatu dari pihak yang milik konflik of interest itu harusnya dia suruh balikin gitu jangan didiemin aja nah kalau didiemin aja itu bisa dianggap gratifikasi kalau di KPK itu kan gratifikasi itu sebenarnya tidak bisa tidak dijadikan masalah hukum ketika dikembalikan waktu tertentu jadi kalau misalkan tapi ngembalikan kantor yang sudah dipindah gimana caranya kembalikan apa biaya acara java in Paris yang sudah dilaksanakan gimana caranya kalau bentuknya benda gitu ya atau mungkin dia bayar dia bayar oke berapa sih sewa jet private gitu kan dihitung oh costnya sekian bensinnya sekian biaya parkir di bandaranya sekian dia bayar tapi punya duit gak tuh nam kira-kira ngomongin soal duit nih soalnya kalau dari beberapa riset kan berarti bisnisnya dua bersaudara ini tuh agak goyang gitu Beb kamu ada infonya kan apa yang terjadi dengan bisnis anak-anak presidennya oke jadi kan kalau kita denger ya tadi sebelum semuanya berkecimpung di politik gitu ya pernah denger kan kayak enggak saya mau jadi pengusaha gitu ya jadi memang dari sebelumnya mereka tuh udah punya banyak bisnis gitu nampin gitu kebanyakan kalau misalnya kita tahu pastinya di bidang kuliner siapa sih yang gak tahu sang pisang yang gak tahu mangkoku yang tahu tapi gak pernah makan iya memang sama belum pernah saya nyobain kenapa yang ayam gak tahu tempatnya dimana mending pisang bunani gua dukung UMKM oh gitu emang ini bukan UMKM enggak bunani ya UMKM oh iya baik jadi si bisnis-bisnis kuliner gitu ya ini tuh dia memang mereka dulu pertama kalinya itu Jibren ya kalau tahu dia punya Cili Pari ini tuh catering yang hits di Solo di zamannya pada zamannya nah kami juga coba telusuri ya sampai sekarang apakah masih beroperasi sih catering ini tapi ketika ditelusuri kalau dari Instagram udah berhenti sejak 2020 gitu ya nah tapi kalau dari kami telusuri di Solo sendiri katanya masih beroperasi walaupun terbatas gitu nah untuk beberapa bisnis lain mungkin kalau yang tadi dimulai dari yang paling gede ya gitu mereka punya mangkoku mangkoku ini rice bowl gitu ini dibangun bersama Keseng, Gibran dan Chef Arnold gitu ya terus ada juga namanya Randi Julius Kartadinata nah ini dia juga yang termasuk co-founder bersama untuk operasionalnya nih Randi yang lebih mengetahui gitu nah kami juga terus cek ya mereka ini ternyata dapat suntikan pendanaan gitu dua dua kali mereka dapat suntikan pendanaan untuk bisnis kuliner ini itu dari perusahaan modal Ventura dalam beberapa seri ya mereka tuh pertama dapat pada tahun dua ribu sebentar saya cek dulu oh mereka berdiri di dua ribu dua puluh itu langsung dapat pendanaan dari Alfa JWC Venture itu terus di dua ribu dua mereka dapat lagi ini lebih besar jumlahnya itu sekitar 7 juta USD atau sekitar 110 miliar sebelumnya dua juta ya sebelumnya dua juta yang seed fundingnya dua juta ini tapi Alfa gak sendiri di dua ribu dua dua itu ada Mtech juga di sini ada Chakra Venture juga nah ini kalau dilihat ya gitu saat itu sebagai bisnis kuliner jumlah suntikan dananya fantastis dong gitu ya sampai 110 miliar lo mau bangun apa gitu ya bisa bikin berapa cabang nah itu dia jadi posisinya saat itu mereka bilang bisa menargetkan buka sekitar 100 cabang dengan pendanaan itu jadi mereka dapat 2022 setelah pendanaan itu mereka bilang bakal bisa ekspansi sampai 100 cabang di 2023 gitu tapi ternyata itu hanya tidak mencapai ini ya ekspektasinya mereka gitu ya ketika kami telusuri sekarang untuk Mangkoku itu hanya tersisa sekitar 33 gerai saja di seluruh Indonesia gitu jadi bayangkan betapa mereka justru menyusut nih nah ini kan kalau misalnya dibilang mereka bisnisnya ini sukses gitu ya terus makanya mampu untuk naik jet gitu ya belanja-belanja roti 400 ribu gitu ya beli stroller 21 juta nah ini kok agak berbalik nih sama lini usaha yang kalau dilihat kok sebenarnya malah menyusut jadi Mangkoku ini sekarang mungkin lebih terkenalnya di delivery online ya kayak di GoFood, GrabFood gitu ya karena mereka pakai sistem Cloud Kitchen nah terus mungkin kalau pernah denger juga startup kuliner lain itu namanya gula ini tuh minuman gitu Namfid ya minuman tradisional ya ceritanya ini padahal pernah buka di klat Indonesia kayak lagu dangdut gula 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 atau aku ini kalau kita undang baka-bapak gula gula computing cela dan gua gula 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 jadi si gula ini berdiri 2018 bahkan kita pernah lihat gerai besarnya itu какой- ciao Indonesia. Waktu itu rame, wartawan juga pada diundang untuk liputan. Itu nggak diundang? Tempo, diundang. Nggak, saya mau beli juga, ternyata aku baru tutup guys. Jadi kayak nggak nyampe setahun nih dia sunset juga gitu bisnisnya. Padahal dia dapet funding juga dari si Alfa JVC itu. 71 miliar, sekitar 71 miliar. Tadi 100 miliar dapet 71 miliar, tapi ternyata tadi nggak berboh hasil. Padahal ya, Alfa ini juga bisa dibilang bukan ecek-ecek ya, atau sembarangan. Dia punya portfolio, kalau kalian tahu juga Kopi Kenangan. Itu juga mereka suntik pendanaan gitu. Dan berhasil, bahkan mungkin bisa ekspansinya sampai ke luar negeri ya, kita tahu Kopi Kenangan. Nah, sementara di anak-anak Bapak Presiden, ini berbeda ceritanya. Masih banyak sebenarnya bisnis-bisnis mereka gitu ya, Kayesang Pisang sendiri pun itu sempat sampai 70-an gerai. Ini langsung dipegang sama Kayesang kan, kita tahu dia membranding dirinya dengan melekat banget lah sama si Kayesang Pisang ini gitu. Dari 70-an gerai, terakhir kita cek di Instagram-nya, outlet-nya itu kurang dari 20 sisanya gitu. Nah, jadi tadi ya, mereka ini serius nggak sih gitu kan, katanya jadi pebisnis gitu kan. Itu yang satu lagi ayam. Yang ayam itu? Nah, ini malah gue nggak pernah denger lagi nih, yang jelas itu ada juga ternak Kopi, itu mereka juga tutup gitu, bangkrut ya. Kalau ini mereka pernah bilang katanya karena pandemi soal kopi ini. Nah, selain itu mereka juga punya startup digital, tapi mungkin kurang familiar gitu ya. Kayak ada namanya Madang, itu punya Kayesang juga. Jadi aplikasi untuk makan rumahan ya, itu nih 2017. Ada juga saham rakyat. Ini waktu itu si Kayesang pernah ada masanya, dia tergandungi juga dengan pasar modal gitu ya, kripto. Nah itu, tapi semuanya juga puf gitu ya, udah lenyap sekarang. Multi-talented sekali ya. Tapi kemarin dibawa, dulu dibawa Gangye ke ini, ke PBB itu, sebagai contoh pengusaha yang berhasil bertahan di era pandemi. Gangye yang bawa? Langsung lenyap, lenyap. Gue nyambung soal tadi ya, duit sebanyaknya itu tuh datangnya dari mana, kan penasaran kan sebenarnya. Si Alfa Jwese ini, kalau kita lihat pendirinya nih, Jwese itu singkatan ya. J-nya Jeffrey Jo, W-nya Wil Ongkowijaya, C-nya Chandra Chan. Mereka ini konglomerat lah di Indonesia. Kenapa tadi portofolionya juga sebenarnya bagus. Kalau dari sisi bisnis sebenarnya bagus, tapi ini yang kemarin akhirnya memicu dosen UNJ, Ubadillah Badrun itu. Karena menurut mereka, si orang-orang yang ngasih pendanaan ke Gibran dan Kayesang ini adalah terafiliasi sama si Narmas. Oke, makanya Ubadillah Badrun itu mikir, ini karena ada pendanaan seperti ini, jangan-jangan mereka ada afiliasi, kemudian muncullah dugaan gratifikasi. Kenapa akhirnya kemudian dilaporkan ke KPK 2022, tapi kemudian putusannya berhenti, mantap. Waktu itu Alex bilang buktinya belum cukup. Belum cukup. Karena tadi seperti yang Fabry bilang, itu cuma sebatas MOU-MOU aja. Iya. Perjanjian-perjanjian bisnis antara orang yang terafiliasi dengan anak pasien. Kalau ini kan udah lebih jelas ya, ada fasilitas yang digunakan gitu kan. Jadi suput-sukutnya itu sangat beraneka ragam tuh. Tadi jet, terus kemudian apa namanya, yang pendanaan. Dan yang beberapa kegiatan yang rasanya itu kok mewah sekali gitu. Mewah dan mudah sekali ya diberikan ya. Untuk ukuran wali kota. Misalnya gini, yang di program Java in Paris, yang Sophie membawa puluhan UMKM untuk pameran di Paris. Di salah satu mall legendaris, sarinahnya Paris lah gitu kan. Nah itu ngajak Gibran wali kota dan keluarganya. Gibran dan istrinya waktu itu kan. Nah itu di branding. Bahwasanya ini ada produk-produk Solo yang layak ekspor, dan kemudian bisa pameran di Paris. Walaupun secara operasi, Sophie itu tidak ada di Paris, tidak ada di Perancis. Sehingga dia produk-produk yang dari Sophie Solo itu juga tetap tidak bisa di ekspor ke Paris. Cuma itu cukup jadi eksposur untuk si Sophie-nya ini. Nah terus kita tanya ke beberapa orang. Ini gimana status kerjasamanya? Nah memang ada kerjasama seperti yang disinggung oleh MOI-nya si Bonyamin Seaman itu. Kerjasama untuk pendaya gunaan, pemberdayaan lah UMKM UMKM Solo supaya layak ekspor gitu kan. Karena Sophie juga beroperasi di banyak negara. Jadi katakanlah dari pedagang-pedagang Sophie Indonesia bisa jualan ke pelanggan-pelanggan Sophie yang ada di Malaysia, Taiwan, Thailand dan lain sebagainya gitu. Nah itu kemudian apa hubungannya kemudian bikin pameran di Paris dan segala macam. Ya itu hanya untuk mengejar eksposur dan branding aja untuk mengejar. Ya karena waktu itu citra Gibran ini kan masih bagus, masih positif. 2022 ya, Juni 2022. Nah ini ada cerita menarik nih. Jadi sepulang dari Paris gitu ya, si Gibran ini ngontak lah ke salah satu petinggi Guto. Jadi halus mainnya. Jadi dia nge-forward beberapa link berita dari pameran Paris kemarin itu. Pameran Java in Paris yang disokong oleh Sophie itu. Nah beberapa narasumber kita bilang ujung-ujungnya Gibran itu minta dibuatkan program serupa di Tokyo. Jadi mungkin sejudul Java in Tokyo gitu. Tapi karena waktu itu si Guto ini barusan IPO dan duitnya nggak ada, yaudah nggak di-okein lah permintaan itu. Nggak di-okein permintaan itu. Termasuk juga ketika mereka diminta untuk mendirikan kantor di Solo. Itu juga kalau memang sekarang sudah berdiri tuh kantornya Tokopedia di Solo. Tapi secara size, secara ukuran dengan Solo tapi nggak ada apa-apanya. Karena ya kita tanya ke beberapa orang ya itu hanya kantor basa-basi lah untuk memenuhi permintaan dari wali kota Solo pada saat itu. Jadi bener kata Fabian tadi yang kita temukan bukan pasif wali kota ini. Dia aktif meminta. Tidak dalam bentuk materi atau katakanlah uang dan sebagainya. Tapi program dan kegiatan-kegiatan yang secara politik menguntungkan dia gitu. Jadi ketika banyak investasi masuk, perusahaan. Nggak cuman Sopi, nggak cuman Tokopedia. Gojek, Grab dan lain-lain. Seperti kan berbondong-bondong ke sana ya. Ke Solo, buka kantor dan segala macam. Jadi di situ dia dapat keuntungan politik. Wah ini gua wali kota yang berhasil menarik investasi. Banyak nih. Investasi teknologi dan segala macam. Buka lapangan kerja dan lain-lain. Nah kira-kira kalau misalnya lu jadi wali kota di apa gitu yang bukan anehnya presiden. Mau nggak apa namanya perusahaan-perusahaan tak base gitu bisa tiba-tiba investasi di sana gitu. Nah kira-kira itu. Itu gimana Mas Bro? Itu dia. Kalau Gibran bisa dia kena tadi undang-undang tipikor soal gratifikasi. Karena statusnya wali kota Solo. Kalau itu kan bisa diurut dari yang tadi Anam bilang itu. Bisa nggak karena dia memperdagangkan pengaruh bapaknya nih gitu kan. Bener nggak ada pengaruh bapaknya di situ. Bisa saja diturusuri oleh ini. Tapi kan harus ada apakah itu menguntungkan dia secara pribadi tadi gitu kan. Secara politik misalkan Anam tadi bilang keuntungannya memang bukan keuntungan materi pribadi uang atau apa. Tapi lebih kepada citra dia bahwa dia berhasil kepala daerah yang sukses gitu ya. Nah itu nanti kan nanti pembuktiannya nanti akan di KPK. Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah keuntungan gitu buat dia gitu ya. Karena itu bukan material ya. Bukan material uang. Beda sama yang kasusnya si Chol tadi kan dia bener-bener terima uang cash gitu ya. 7 miliar. Ya lebih pintar lah ini. Ini lebih main APB. Lebih main halus gitu kan. Halus-halus. Tapi yang menarik itu yang itu tadi. Yang Dana Ventura tadi sentikan tadi itu. Itu rasibnya gimana? Jadinya utang atau gimana itu? Ya amal aja. Angel investor. Angelnya kebanyakan. Kalau misalkan ini orang ngasih dana. Pasti kan dia pakai duitnya investasinya balik dong ya kan. Terus perusahaannya collapse gitu kan. Jadi harusnya dalam bentuknya apa? Tapi kalau yang model gini ya risiko bisnis aja. Ya pasti. Kalau gini startup gini. Kalau gak sodakoh lah. Sodakoh ya. Ya risiko sendiri. Mau ini kan. Mau inject gitu kan. Ke perusahaan yang secara prospek belum jelas juga. Itu yang berpotensi untuk kemudian dijadikan gratifikasi ya. Karena bisa jadi duit itu tidak semuanya digunakan untuk. Kalau misalkan tidak digunakan semuanya untuk bisnisnya gitu. Hanya untuk menyamarkan aja bisa aja masuk ke dalam gratifikasi. Ini tugasnya KPK. Ini tugasnya KPK. Untuk membuktikan kita tantang. Nah jangan lupa juga. Apa kita undang ke sini? Eh jangan lupa juga. Halo KPK. Eh jangan lupa lah. Yang support bukan hanya Shopee loh. Ada banyak perusahaan. Tokopedia, Gojek, Grab segala macem. Cuman porsinya mungkin beda-beda. Yang ketahuan ngasih jet mungkin baru. Shopee. Baru Garena. Dan perusahaan-perusahaan lain juga men-support dengan kemampuannya masing-masing gitu. Dan ya perusahaan mana sih walaupun dia tidak berusaha mencari ini ya. Misalnya dijanjikan regulasi, kebijakan dan sebagainya. Siapa sih yang nggak mau merapat ke penguasa gitu. Bisnis mana yang tidak mau dekat dengan penguasa. Apalagi bisnis-bisnis yang baru. Tag-based gitu. Terus kemudian yang sangat rentan terhadap perubahan regulasi gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka harus berbaik-baik dengan ini. Apa namanya. Dengan penguasa dan keluarganya gitu. Nah tinggal nanti baik itu yang di Bursa Amerika maupun Singapura. Di mana si limited terdaftar di sana. Listing di sana itu nanti harus menguji nih. Apakah fasilitas-fasilitas yang mereka berikan terhadap dua anak ini. Masuk kategori gratifikasi atau nggak. Bribery atau nggak. Nah baru nanti si KPK juga bisa langsung menelanjuti. Karena itu juga bagian dulu juga. Apa namanya. Scam ini juga berlaku pada saat swap ini kan. Direktur utama Garuda. Oh iya. Satar. Kan kebuka dari sana dulu ya. Dari Inggris. Dari Inggris dulu ya. Dari Inggris dulu baru kemudian ditindaklanjuti oleh. KPK. KPK Indonesia gitu. Jadi kita harus berharap sama KPK Singapura sama KPK Amerika dulu Nam. Berharap sama KPK Singapura, Bursa Amerika, Bursa Singapura dan semesta alam. Kalau sama KPK gimana Nam? Masih bisa nggak kita berharap? Ya fasilitas jet Gulfstream ini rasanya sudah telak ya. Sebagai bukti kalau benar. Kayak Sang menggunakan pesawat ini ke US bersama istrinya dan nggak bayar. Itu ini udah telak sebagai bentuk gratifikasi. Dan tinggal mau apa nggak KPK menelusuri ini. Mengungkap ini. Oke karena untuk ini nggak perlu delik aduan sebenarnya untuk korupsi ya VPA. Jadi bisa banget kalau KPK mau masuk mau usut. Dan sekali lagi jangan berlindung dibalik kalimat kalau Kaesang bukan penyelenggara negara gitu. Tapi di sini tetap Kaesang ini anak dari Presiden. Presiden Jokowi. Jokowi? Dodo. Atau? Atau adik dari Gibran Raka Bumi Raka. Jadi cantolannya sebenarnya ada dua. Bapaknya sama kakaknya. Atau Ipar dari? Banyak cantolannya. Anak Presiden dan adik wakil Presiden terpilih. Dan adik Ipar dari? Gubernur Sumatera. Calon. Taksikan terus Jelasindong di Youtube Tempo.com. Dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasindong. Sampai jumpa. Bye. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.